Ada ungkapan mengatakan bahwa segala sesuatu itu tercipta secara berpasang-pasangan Kayaknya ini juga yang berlaku pada bahasan gaya deh Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini Meneruskan bahasan di video sebelumnya tentang hukum Newton Dan di video kali ini kita akan bahas tentang hukum ketiga Newton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja harapannya Dan di video kali ini kita meneruskan bahasan mengenai hukum Newton Ya tepatnya hukum ketiga Newton karena hukum ke satu dan hukum keduanya sudah dibahas di video sebelumnya Alangkah baiknya sebelum meneruskan menonton video ini Anda simak dulu dua video sebelumnya mengenai hukum ke satu dan hukum kedua Newton Yang linknya saya sertakan di kolom deskripsi Oke ketika kita mendorong tembok dengan tangan atau dengan bagian tubuh manapun Maka bagian tubuh yang digunakan untuk mendorong tembok itu Akan merasa ditahan oleh tembok Atau mungkin merasa juga didorong balik sama tembok Semakin kuat kita mendorongnya maka dorongan dari tembok pun akan semakin kuat Nah inilah yang menjadi gagasan hukum ketiga Newton Yaitu jika benda ke satu memberikan gaya ke benda kedua Maka pada saat yang bersamaan Benda kedua juga akan memberikan gaya ke benda ke satu Dengan gaya yang sama besar dan berlawanan arah Nah inilah yang terjadi pada peristiwa mendorong tembok tadi Katakanlah orangnya kita sebut pihak ke satu dan temboknya kita sebut pihak ke dua Maka kita bisa mengatakan gaya yang diberikan orang ke tembok Atau kita sebut F1-2 F1-2 itu adalah gaya yang diberikan benda ke satu ke benda kedua Itu akan sama dengan negatif dari F2-1 Gaya yang diberikan dari benda kedua ke benda ke satu Ya kenapa negatif tadi ya karena arahnya berlawanan Yang perlu diketahui disini adalah Kalau F1-2 berarti dalam hal ini adalah gaya dari orang ke tembok Itu terjadi di tembok Gaya dari orang ke tembok itu dirasakan oleh tembok Kalau F2-1 ya jadi gaya dari tembok ke orang Itu adalah yang dirasakan oleh orang Gaya ini sama besar dan berlawanan arah F1-2 dan F2-1 inilah yang merupakan pasangan gaya Karena dua benda ini nih benda ke satu dan benda kedua itu berinteraksi Kalau berinteraksi pasti tidak tunggal berarti ada dua pihak yang berinteraksi Oke nah pasangan gaya ini F1-2 dan F2-1 itu sering disebut dengan gaya aksi dan gaya reaksi Gaya yang diberikan orang ke dinding disebut gaya aksi dan gaya yang diberikan oleh dinding ke orang Itu disebutnya gaya reaksi Tapi sesungguhnya gaya aksi dan gaya reaksi ini terjadi secara bersamaan Jadi dinding memberikan gaya ke orang itu tidak nunggu atau tidak delay beberapa lama setelah orang memberikan gaya ke dinding Jadi ini terjadi secara bersamaan Kalau begitu sebetulnya tidak masalah yang manapun yang disebut gaya aksi dan yang manapun disebut gaya reaksi Ya kalau kita balik ini tidak masalah ya karena ini hanya pelabelan saja Karena tadi keduanya terjadi secara bersamaan Itu dia poinnya Jadi hukum ketiga Newton itu Jika sistem ke satu memberikan gaya ke sistem kedua Maka pada saat yang bersamaan sistem kedua pun akan memberikan gaya ke sistem yang ke satu Dengan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah Oke kita lihat contoh yang lain lagi deh Misal benda memiliki gaya berat Nah gaya berat ini adalah interaksi Interaksi antara apa Kalau benda ini di bumi berarti interaksi antara benda tersebut dengan bumi Jadi gaya yang ada di benda adalah gaya yang dirasakan benda akibat ditarik oleh bumi Dan pasangannya nih ada di pusat bumi tentunya Gaya yang diberikan oleh benda terhadap bumi Gaya ini sama besar dan berlawanan arah Gaya yang menarik benda ke bumi itu sama dengan gaya yang menarik bumi ke benda Nah tapi masalahnya kenapa benda yang jatuh ke bumi tidak bumi yang jatuh ke benda Kita ambil contoh misalkan bendanya katakanlah 4 kg Berarti benda itu kalau gravitasi bumi dianggapnya 10 meter persekon kuadrat Berarti gaya berat dari benda itu ditarik oleh bumi adalah 40 Newton Ya gaya beratnya M kali G Nah bumi pun ditarik oleh benda itu menuju ke benda itu dengan gaya 40 Newton juga Dan gaya 40 Newton itu tidak cukup tentunya untuk mengangkat bumi Ya karena bumi ukurannya jauh lebih besar dibanding benda yang 4 kg itu Itulah kenapa benda yang jatuh ke bumi tidak bumi yang jatuh ke benda itu Gitu Oke nah sekarang coba kita lihat sistem yang sedikit lebih kompleks nih Ya ada benda di atas meja Kita lihat mana gaya pasangannya Oke yang jadi pusat perhatian kita tentunya adalah bendanya Kita lihat mana pasangan gayanya nih Pasangan aksi reaksinya Kita lihat bahwa benda itu pasti punya gaya berat Gaya berat interaksi antara benda itu dengan bumi Jadi ada gaya yang diberikan bumi pada benda Nah ini yang disebut dengan gaya berat Oke dan pasangannya adalah gaya yang diberikan benda terhadap bumi Yang disini nih Oke Benda tersebut bersentuhan dengan meja Ya atau ditahan meja Maka karena bersentuhan ada yang disebut dengan gaya kontak atau gaya normal Gaya normal yang diberikan oleh benda ke meja Tentunya arahnya ke arah bawah nih Oke ini bekerja di meja ya Gaya yang diberikan oleh benda terhadap meja Berarti bekerjanya di meja Pasangannya yaitu adalah gaya normal yang diberikan oleh meja ke benda Ke arah atas Kalau gaya yang diberikan oleh meja ke benda Tentunya ini bekerja di bendanya Nah jadi kalau misalkan kita lihat hanya bendanya saja Maka gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ini ada dua nih Yaitu gaya berat Ya hasil interaksi dengan bumi itu Dan gaya normal Hasil interaksi dari benda tersebut dengan meja tentunya Tapi yang perlu diingat disini adalah Gaya berat dengan gaya normal Itu bukan pasangan aksi-reaksi Kenapa? Karena ingat gaya berat itu adalah Interaksi antara benda dengan bumi Dan gaya normal itu adalah interaksi antara benda dengan meja Jadi ini bukan pasangannya Ya tapi kalau bendanya ini dalam posisi diam Dalam posisi seimbang Jumlah gayanya sama dengan 0 Maka berlaku nih Gaya normalnya sama dengan gaya berat Tapi yang perlu diingat ini bukan pasangan aksi-reaksi Nah sekarang ada kasus sederhana deh Misalkan ada anak disuruh dorong meja Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Percuma lah saya dorong meja gitu Nanti juga meja akan balik dorong saya dengan gaya yang sama besar Pernyataan itu benar ada benarnya Tapi juga keliru Coba kita lihat deh Diagram gayanya nih Kalau anak itu berdorong meja Berarti ada gaya dorong Yang diberikan oleh anak ke meja Arahnya ke sebelah kanan Nah pasangannya adalah Meja balik mendorong anak juga Kesebelah kiri Lalu kemudian Meja memberikan gaya gesekan ke lantai Ke kanan Sebagai reaksinya Maka lantai juga memberikan gaya yang sama Gaya gesek yang sama terhadap meja Kesebelah kiri Di kaki si anak juga Dia bergesekan dengan lantai Maka kakinya akan menggesek lantai Jadi gaya gesek dari anak ke lantai Kesebelah belakang Kesebelah kiri tentunya Pada saat yang bersamaan Ada pasangannya Yaitu Lantai akan memberikan gaya gesek Ke kaki anak Yang arahnya tentu ke arah kanan Kita lihat nih Gaya yang dialami hanya oleh anak saja Berarti adalah Bagian ini nih Gaya gesek dari lantai ke anak Dan gaya dorong dari meja ke anak Itu yang dirisakan oleh anak Jadi sebenarnya Dia tinggal membuat gaya gesek Yang lebih besar Daripada gaya dorong Yang diakibatkan oleh meja Sehingga dia bisa bergerak Begitupun dengan mejanya Yang dialami oleh meja Di luar gaya berat nih Jadi gaya dorong dari anak Dan gaya gesek dari lantai Jadi si anak itu Cukup memberikan gaya dorong Yang lebih besar Daripada gaya geseknya Gaya gesek antara meja dengan lantai Maka meja ini juga akan bergerak Begitu Itu saja sepertinya Bahasan hukum ketiga Newton Di video kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik Di video berikutnya Sepertinya saya akan membahas dulu Tentang aplikasi hukum Newton Di beberapa fenomena yang ada deh Terima kasih Kita ketemu lagi di video berikutnya Saya Agung Firman Syed Dari Tongsis Fisika